Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Hari ini Bunda mau memperkenalkan kepada teman-teman tanaman pohon Karena tema kita minggu ini adalah tanaman pohon Teman-teman pernah lihat pohon tidak? Pasti pernah dong Tanaman pohon itu ada yang memiliki buah yang bisa dimakan Dan ada yang memiliki buah yang tidak bisa dimakan Ada yang pohonnya keras atau batangnya keras Ada yang batangnya lunak Kita sebutkan sama-sama yuk Pohon yang berbuah itu adalah pohon mangga Apel, jambu, durian, pisang, pepaya, dan lain-lain Itu adalah pohon yang berbuah yang buahnya bisa dimakan Kalau pohon yang berbuah tetapi tidak bisa dimakan Yaitu pohon mahoni, pohon jati, dan lain-lain Cara memeliharanya yaitu pohon harus selalu dibersihkan di sekelilingnya Dari gangguan hama Binatang yang bisa merusak tanaman Memupuknya Dan jika tidak ada hujan Maka sebaiknya disiram juga teman-teman Supaya tanaman tetap bisa hidup dengan baik Karena mereka juga ciptaan Allah Tuhan yang maha kuasa Nah, teman-teman Manfaat tanaman pohon itu banyak lho Beberapa pohon yang buahnya bisa dimakan Ada juga pohon yang bisa dijadikan papan Dan beberapa tanaman pohon kayu Yang tidak berbuah Cocok untuk dijadikan tanaman rindang Kalau ada juga lho Pohon yang getahnya bisa diambil menjadi karet Namanya pohon karet Yuk kita kenalan yuk Sama tanaman pohon yuk Hai kawan-kawan Aku pohon mangga Buahku terasa masam kalau masih muda Tapi kalau sudah matang jadinya manis Buahku bisa dipanen langsung di petik Terus pohonku ada yang besar Dan ada juga yang kecil Pohonku batangnya keras lho Hehehe Hai teman-teman Aku pohon pisang Batang pohonku lunak Daunku banyak manfaatnya lho Bisa dijadikan wadah berbungkus Dan lain-lain Buahku enak Kulit buahku warnanya hijau kalau masih muda Kalau sudah tua jadinya kunin Jika aku dipanen Batangku harus ditebang Karena aku tidak bisa berbuah dua kali Nah teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Salam sehat selalu ya teman-teman Selamat memilih pilihan kegiatan main ya teman-teman Seperti yang bunda kirimkan di rancangan Sampai jumpa lagi Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh